Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Seorang menarapi dana kasus perampokan di lapas kelas 2B Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Kabur dan membawa senjata laras panjang jenis shotgun bersama 4 butir peluru hampa kaliber 8mm milik petugas jaga lapas. Napi yang punya jejak kriminal berbahaya ini juga pernah ditahan di lapas Nusa Kambangan karena terlibat curas di 16 TKP di Kalimantan Barat. Kini tim gabungan TNI Polri dan Bintangah melakukan pencarian Napi ini yang diduga belum kabur jauh dari Pangkalan Bun. Inilah foto sosok Ruslan atau Joy 39 tahun, seorang narapi dana kasus perampokan yang sudah diponis 3 tahun oleh PN Pangkalan Bun, yang merupakan bekas terdakwa bawaan Kejari Lamandau pada 7 Februari 2022. Ruslan kabur dari lapas kelas 2B Pangkalan Bun pada hari Minggu sekitar pukul 4 pagi. Ruslan kabur melalui pos pantau menara 2 bagian belakang lapas menggunakan batang kayu, dan kemudian menggunakan 3 sarung yang diikat untuk turun ke tanah setinggi 6 meter. Tak hanya kabur, Ruslan juga mencuri senjata laras panjang jenis shotgun, dengan 4 amunisi hampa berkaliber 8 milik penjaga lapas yang saat itu ditinggalkan di meja pos jaga. Diduga kelengahan petugas jaga di pos pantau 2 inilah yang digunakan Ruslan untuk kabur. Saat petugas pantau jaga meninggalkan posnya, ia langsung beraksi menggunakan balok kayu untuk memanjat yang sudah berada di lokasi. Setelah sampai di atas, dia kemudian menggunakan 3 sarung yang diikat untuk turun keluar tembok lapas yang tingginya sekitar 6 meter. Menara yang seharusnya diisi oleh petugas, saat itu ternyata petugas yang saat itu berjaga meninggalkan pos menara. Nah ketika dia naik kurang lebih jam 5.20 didapatilah senjata shotgun dengan amunisi karet hampa yang seharusnya ada 8 di situ, sisa 1 di pos, 3 ada di bawah terjatuh dan senjatanya tidak ada. Jadi senjata plus amunisi, 4 butir, peluru karet hampa. Dan posisinya itu dia tidak dalam keadaan di magazin, adanya di luar magazin. Oke, polis kapan? Nah, narapengidana tersebut namanya Ruslan bin Muhammad Yusuf, perkaranya 365 pencurian dengan kerasa. Nah, polisnya itu 3 tahun dan ditahan sejak 7 Februari 2022. Menurut Doni, usai kejadian kaburnya napi berbahaya ini, dirinya langsung berkoordinasi dengan pihak TNI Polri serta bin untuk memburu Ruslan. Sebab napi ini cukup berbahaya dan juga membawa senjata laras panjang jenis shotgun. Untuk diketahui, Ruslan merupakan warga mempawah Kalimantan Barat. Pada awal 2022, dia melakukan aksi perampokan di wilayah Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Kemudian disidangkan kasusnya dan dipunis PN Pangkalanbun selama 3 tahun pada 7 Februari 2022. Dari Pangkalanbun Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Jakwan, Ainyus melaporkan.